Terus bisa saya katakan sangat potensial untuk pengembangan di sektor jasa. Apalagi di era perdagangan pengembangan sekarang, jasa itu menjadi komponen yang paling utama. Karena dia mengubah value, mengubah nilai dari sebuah komoditi. Jadi kita tidak hanya memegang paradigma pembangunan komoditi, tapi juga kepada pembangunan kewangan jasa. Kira-kira Pak, sektor jasa apa yang diterapkan di Batang dengan melihat segala potensi dan infrastruktur yang ada sekarang? Secara global practices, ada 12 sektor jasa. Dan subsektornya ada 125. Subsektor? Ya, subsektor jasa. Ya, ada 125. Nah, persoalan kita adalah di Indonesia ini sektor jasa masih diangkat sebagai sektor informal. Padahal jasa ini dengan dia mempunyai tingkat keterampilan tertentu, maka dia bisa mengakselerasi nilai tambah, termasuk juga penghasilan yang diangkat oleh. Nah, Batam ini mempunyai sektor jasa yang sangat ating dengan negara diusaha, ya, secara pertama, termasuk misalnya medical, jasa medis. Kita harus membuat jasa medis jadi di Batam ini lebih menekankan pada prevention and detection. Ya, kalau kita langsung kepada treatment, mungkin kita masih belum seperti, tapi untuk prevention and detection kita cukup mampu. Kedua, jasa di bidang pendidikan, kita bisa menyiapkan anak-anak muda yang mempunyai kehidupan khusus, bisa di bidang engineering, IT, untuk bagaimana dia melayani kebutuhan startup dan lain-lain yang kita bisa menambahkan. Lalu, pariwisata juga sama, itu bisa terintegrasi, karena dia mempunyai kawasan yang sangat baik, ya, mempunyai resort yang itu tidak hanya melayani di kawasan area di sekitar, tapi juga untuk manganan ke second Bali lah, saya katakan. Yang penting dia mempunyai kehidupan. Lalu, juga yang sangat strategis adalah financial keuangan. Batam ini sangat tepat untuk membangun sebuah offshore international financial center, ya, di mana itu bisa menarik uang-uang yang ada di luar negeri untuk masuk ke dalam Batam. Di mana sekarang kita mengatakan uang luar banyak, tapi kita tidak membuat up, demanya itu saya rasa juga. Batam menjadi salah satu yang sangat strategis, namanya panjang sebuah listrik. Sudah ada, ini, Pak Ratu, Bukan yang masih rimang hasilnya di Bangun Indonesia? Kajian ada, dan saya yakin Bang Senlar tidak ada masalah, karena pada prinsipnya itu juga mengelak uang. Kita juga harus berkompetisi secara value dengan negara lain, karena namanya uang mobility-nya sangat sempurna. Ya, bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain, ditentukan oleh profit yang dihasilkan. Oleh karena itu, di sini harus punya inovasi untuk mengembangkan oleh pemerintah seluruh di sejati-jati itu ada. Karena masalah financial deepening kita ya, masih menjadi tantangan ini tidak akan cukup untuk menampung. sektor perbankan kita juga tidak akan memadai oleh semua orang, 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 orang. Nah, kita perlu mengalah sebuah inovasi dalam financial services. Baru, Incentive, seperti apa yang ditawarkan dari pemerintah pusat untuk batam agar bisa memunyai sektor-sektor jasa? Ya, itu tadi, kalau dia adalah sebagai special economic zone, yang namanya special ya, dia tidak bisa disamakan. Jangan sampai kita akan free-trade zone, tapi ternyata barang di sini tidak berbeda dengan air. Ini yang jadi persoalan. Baik, harus ada yang namanya special incentive untuk batam, supaya dia bisa berkembang sebagai special economic zone. Yang artinya dia berbeda dengan air, dan dia bisa men-trigger dengan air, termasuk contohnya logistik. Kalau di sini dikembangkan sepertinya ke ujung topak frontliner dari logistik, maka dia bisa melayani ke daerah-daerah-daerah. Nah, itu ditopak oleh hati jasa transportasi laut di rumah. Batam sangat-sangat potensial. Cuma kita jangan hanya terjebak pada kompetisi, dulu ya saya katakan, artinya kompetisi aturan, Ya, akhirnya malah membuat program, tapi kita menciptakan yang namanya kompetisi, value. Ada yang lain?